Intro Salam sepak bola teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya Welcome back ke konten terbaru dari channel youtube triple B Dan di konten terbaru hari ini sesuai dengan permintaan kalian Saya ingin membahas tentang keputusan dari FIFA yang menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Dari piala dunia U17 yang rencananya akan diselenggarakan mulai tanggal 10 November sampai dengan tanggal 2 Desember Sebetulnya bisa saja saya membuat konten ini kemarin teman-teman Tapi jika kalian telah mengikuti channel youtube bola bung binder untuk waktu yang lama Maka tentu kalian memahami bahwa saya bukan orang yang gegabah Saya tidak akan terburu-buru membuat konten sampai saya mendapatkan informasi secara rinci Tentang sebuah breaking news atau trending topic Maka itu baru hari ini saya memutuskan untuk membuat konten ini Yang pertama untuk menjelaskan kepada teman-teman betapa pentingnya event ini Dan yang kedua untuk menjelaskan kepada teman-teman betapa pentingnya kita semua Sebagai pecinta dan juga supporter dari tim nasional Indonesia untuk mendukung event ini Agar sukses terselenggara di Indonesia Jadi teman-teman keputusan dari FIFA ini bagi saya merupakan keputusan yang sangat mengejutkan Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui baru saja Beberapa bulan yang lalu FIFA mencoret Indonesia Sebagai tuan rumah dari Piala Dunia U20 Dan sepengetahuan saya FIFA itu jarang memberikan kesempatan kedua kepada sebuah negara yang mereka nilai Tidak siap atau gagal menjadi tuan rumah dari salah satu event mereka Sehingga mereka mencoret status tuan rumah dari negara tersebut dalam waktu yang dekat Tapi kenyataannya sekarang Hanya selang beberapa bulan saja FIFA memutuskan untuk memberikan Indonesia kesempatan kedua Untuk menjadi tuan rumah dari salah satu event mereka Dan memang faktanya Bahwa turnamen Piala Dunia U17 ini tidak termasuk Kategori turnamen yang bergengsi Seperti Piala Dunia Senior ya Yang sebelumnya diselenggarakan di Qatar tahun lalu Atau juga seperti Piala Dunia U20 yang baru saja Selesai diselenggarakan di Argentina Tetapi Nah ini ada nih tetapinya Tetapi ini tetap merupakan turnamen yang sangat penting Bagi setiap tim nasional yang berpartisipasi Karena ini adalah turnamen kelompok umur Jadi disinilah akan dilihat Bakat-bakat atau talenta-talenta pemain-pemain muda Dari setiap tim nasional Dan disinilah kesempatan bagi setiap pemain Untuk menunjukkan potensi mereka Bahwa mereka bisa naik kelas Karena mereka punya kemampuan di atas rata-rata Apa sih artinya naik kelas? Ini kan bukan di sekolah mereka Naik kelas artinya untuk nantinya mereka bisa membela Tim nas mereka di level U19, U20, atau U23 Dan tentu akhirnya ke senior Jadi ini adalah turnamen Untuk para pemain sepak bola yang berada Di level akar rumput At grassroot level Artinya Walaupun ini bukan termasuk Kategori turnamen yang bergensi Tapi ini adalah turnamen yang sangat penting Apalagi Bagi negara yang menjadi host Karena negara yang menjadi host Tentu perlu juga menunjukkan kepada FIFA dan kepada dunia Bahwa mereka mampu menjadi host yang baik Mereka mampu menggelar sebuah event Tanpa adanya masalah Dalam penyelenggaraan tersebut Dari dimulainya event tersebut sampai selesai Jadi kita semua perlu menyukseskan event ini Maka itu perlu kita kawal Piala dunia U17 ini Jangan sampai Hal-hal yang tidak kita inginkan Yang sebelumnya terjadi Pada saat kita sebetulnya sudah siap Untuk menyelenggarakan Piala dunia U20 Kembali terulang Untuk event ini Memang faktanya Timnas Israel tidak ikut But we never know Kita tidak akan pernah tahu That's why Sangat penting bagi kita untuk mengawal Agar turnamen ini Jadi terselenggara di Indonesia Dan kita menyukseskan Turnamen ini Karena kita ingin Nama negara kita itu Dikenal secara baik Jadi setelah sebelumnya Ada kasus Tragedi kanjuruan Kemudian batalnya Indonesia Sebagai tuan rumah Piala dunia U20 Sekarang waktunya kita menunjukkan kepada dunia Bahwa Indonesia pun bisa menjadi penyelenggara yang bagus Walaupun sebelumnya kita sudah menjadi lah ya Host dari Asian Games Tapi ini kan sekarang kan di Disepak bola ya Dan bahwa Indonesia bisa main bola Seperti yang sebelumnya ditunjukkan Timnas Indonesia Senior ketika lawan Timnas Argentina Tapi sekarang yang menjadi dilema Pemain-pemain kita siap gak nih Dan siapa nih pemain-pemainnya Nah terakhir Timnas Indonesia U17 ini kan main Dikualifikasi untuk ke Piala Asia Dan gagal kan Gak lolos Betul kan gagal Karena di pertandingan terakhir Kalah telak Atau dibantai Lawan Malaysia dengan skor 1-5 Anti klimaks lah pada saat itu Padahal sebelumnya bagus Bisa meraih kemenangan demi kemenangan Jadi saya nunggu Ini seperti apa planning dari PSSI Maka itu saya tidak membuat konten langsung kemarin Saya mau dengar dulu dari PSSI ini Seperti apa sih persiapannya Dan saya tidak sepakat dengan mereka Sebelum nanti saya menjelaskan Rencana dari PSSI ya Dan saya tidak sepakat Dengan mereka yang menilai Bahwa FIFA memberikan Indonesia peluang Untuk menjadi tuan rumah dari Piala Duna U17 ini Karena Sebelumnya mereka dicoret Sebagai tuan rumah dari Piala Duna U20 Jadi ini bukan barter No not at all Tapi kalau feeling saya teman-teman Ini kan feeling saya ya Setiap orang kan punya sudut pandang Yang berbeda Kalian juga tentu punya Sudut pandang yang berbeda Silahkan Kalian bisa memberikan Point of view kalian Di kolom komentar Di bawah konten ini kan terbuka Kolom komentar Tapi berikanlah Yang logis dan juga yang positif Ya teman-teman This is very important Turnamen for us Sadarlah Ya kalian yang belum sadar Yang biasa menghujat Dan menghina Orang lain Di media sosial Sadarlah Boi ini adalah turnamen Yang penting bagi negara kita Dan tentunya bagi kita Yang merupakan pecinta Dan juga supporter Dari tim nasional Indonesia Jadi feeling saya nih teman-teman Point of view saya Atau pemikiran saya Feeling saya FIFA ini melihat dulu Apa sih yang akan dilakukan Oleh PSSI Dalam rangka Mentransformasi Sepak bola Indonesia Apa sih langkah-langkah Dari PSSI Dan kita kan memang Mengikuti Langkah-langkahnya kan Sudah ada nih Ini real semua nih Ya sudah on progress Mulai dari Liga 1 Ya yang dibuat Formatnya berbeda Lebih kompetitif lah Jadi ada regular series Kemudian ada Turnamen series Kalau nggak salah Seperti itu kan Pertama kan Sistem kelasmen Kemudian ada 8 besar Kalau nggak salah Jadi ini Akan lebih Kompetitif lah Liga 1 Kemudian kuota pemain asing Ditambah untuk apa Bukan untuk mengurangi Kuota pemain lokal Nggak Tapi untuk menambah Ya Kualitas Atau untuk Meningkatkan Kualitas permainan Dari tim-tim Yang akan berpartisipasi Di Liga 1 Yang akan bermain di Liga 1 Jadi kualitas permainannya Tentu akan meningkat Jadi para pemain lokal Juga yang kalau mau masuk Ke first team Ya harus bermain bagus Jadi ini Sudah ada nih perubahannya Dari segi format Terus ketiga Saya nggak tahu Sebelumnya ada atau nggak Yang ketiga ini Saya nggak tahu ya Saya nggak ingat Ya Saya nggak ingat Seleksi wasit Ini krusial sekali bos Karena begitu Banyak kesalahan Yang biasa dilakukan oleh wasit Betul kan musim lalu Saya pun sering mengeritik Bahkan ketika saya live Saya menjadi komentator Saya sudah kritik Ketika live Tetap aja kalian sering marah Dengan saya Kenapa sih Nggak menghujat wasit Nggak bisa dong Maksudnya saya mau Menghujat wasitnya Nggak mungkin kan Saya kan pengamat Saya harus pakai kata-kata yang sopan Walaupun dalam hati saya kesel juga Kok bisa begini Ini kan juga Ya sedikit banyak Mengganggu lah ya Kualitas dari liga kita Dan juga merugikan dong Tim lain Kalau mereka membuat kesalahan Ini kan seleksi wasit nih sekarang Ya Teman-teman juga sudah bisa melihat Berapa wasit yang lolos Nggak banyak Kemudian ada rencana Memakai VAR Ini terobosan yang lebih gila lagi Kalau menurut saya Kenapa lebih gila? Saya nggak pernah membayangkan Bahwa akan ada Ketua PSSI yang berani Mengambil langkah ini Nah sekarang kan lagi step by step Walaupun kan nggak Nggak sebegitu mudah Rencananya nanti Di putaran kedua Ini kan artinya Dari ketua PSSI yang sekarang Ya menjalankan lah Lagi menjalankan Transformasi sepak bola Indonesia ini Belum lagi nanti Renovasi dari beberapa stadion Jadi ini Feeling saya ini FIFA mengamati Ini apa yang lagi dilakukan Oleh PSSI yang era sekarang ini Dan mereka melakukan Kerjanya Ya tanpa Hidden agenda Tanpa agenda yang terselubung Ya memang murni Untuk kemajuan sepak bola Indonesia Feeling saya Karena itulah Akhirnya FIFA Dalam waktu yang dekat Memberikan kesempatan kedua Bagi Indonesia Kalau nggak Ya FIFA Kalian tahu lah Super power juga Betul kan? Sekali mereka lihat Ini negara udah Udah one prestasi lah Istilahnya Ngapain kita kasih ke negara Lagi ya tentu Sebelumnya kan Karena Peru sudah mengundurkan diri Sebagai tuan rumah Karena berbagai alasan Tapi kan masih ada negara-negara lain Dan ya tentu Ada komunikasi dululah Dengan ketua umum PSSI Dan akhirnya Ya tentu Dengan dukungan pemerintah Kita siap Menjadi tuan rumah Jadi ini sangat penting Nah cuma sekarang Yang ingin saya bahasnya Adalah rencana dari PSSI Untuk menyiapkan tim Ini juga bagus Karena mereka Tidak serta-merta Langsung memilih pemain Iya kan? Nggak langsung Udah pakai ini Pakai ini Pakai ini Nggak Masukin ini pemain Masukin ini pemain Mungkin juga nanti Ada titipan Nggak Tapi rencananya Yang saya ikutin Pemberitanya Akan ada seleksi Pemain dari Sembilan kota Nah ini kan bagus Nah ini kan bagus nih Artinya akan ada Belusukan lah Istilahnya kan Yang sebelumnya dilakukan oleh Kocindra Safri kan dulu ya Ketika dia membentuk Timnas Indonesia U19 Nah artinya akan dilihat nih Pemain-pemain mana Bibit-bibit mana nih Yang kira-kira akan masuk Setelah itu Akan ada pemusatan latihan Di Indonesia ya Mungkin juga Kita belum tahu nih Kotanya di mana ya Tapi akan ada Pemusatan latihan lah Di Indonesia Setelah itu Pemusatan latihan di Luar negeri Dengan beberapa Pertandingan uji coba Dan kemudian Akhirnya akan bermain Di Piala Dunia U17 Nah ini kan Dari segi persiapan Artinya nih Kalau dari segi persiapan Menurut saya ini Persiapan yang bagus Ini persiapan yang sudah Ya kalau menurut saya Sudah lebih dari cukup Jadi ada seleksi pemain Pemusatan latihan Di sini baru kemudian Pemusatan latihan Di luar negeri Ada uji coba tentu Dengan Mungkin klub-klub lokal Di sana Atau juga tim nasional lainnya Yang kebetulan Berada di sana Atau dekat dengan sana Dekat dengan Negara yang nanti Akan dituju Untuk pemusatan latihan Terus Yang saya bingung Siapa nih pelatihnya Kan saya nunggu dulu Informasinya siapa Baru sekarang kan Saya membuat konten ini Dan ternyata Yang dipilih Adalah Coach Bima Sakti Dan saya mengikuti juga Pergolakan yang terjadi Di social media Ada yang mendukung Coach Bima Sakti Ada yang juga Tidak mendukung Coach Bima Sakti Dan ada yang juga Menilai keputusan Dari PSS ini Salah Kenapa sih dipilih Coach Bima Sakti Yang sudah Kita tahu Terbukti gagal Untuk meloloskan Tim nasi Indonesia U17 Ke piala AFC U17 Kan harus lolos Ke piala AFC U17 dulu Baru kemudian Bisa lolos Ke piala dunia U17 Tapi pilihannya Apalagi Bagi PSS Coach Indra Safri Gak mungkin Betul kan Coach Indra Safri Sibuk Dengan tim nasi Indonesia U23 Coach Sintayong Lebih gak mungkin Dia sibuk Untuk nanti Agen yang sangat penting Kualifikasi piala dunia Kemudian bermain di piala Asia Tahun depan So Pilihan yang bijak Untuk saat ini Adalah Coach Bima Sakti Dan betul faktanya Sebelumnya dia gagal Di babak kualifikasi Untuk ke piala Asia U17 Tapi kan bukan berarti Dia akan gagal terus Seorang pelatih itu Ketika tahu Apa kekurangan dari sebuah tim Tentu dia akan belajar Untuk bisa membenahi Nah sekarang Dengan Coach Bima Sakti Ya memang kita lihat Sebelumnya dia gagal Dan sekarang Dia diberikan istilahnya Kesempatan lagi Untuk melatih tim nasi Indonesia U17 Kalau bagi saya The main concern Atau Yang memang saya ingin tahu nih Sekarang ini Apa sih sebetulnya Nanti konsep permainan Dari Coach Bima Sakti Karena di babak kualifikasi Untuk ke piala AFC U17 Saya tidak melihat Ada konsep permainan Jujur Saya harus fair Ya kan Memang Kita juga perlu mendukung Sekarang keputusan dari PSC sih Karena Untuk sementara ini Gak ada choice lain Gak ada pilihan lain Coach Bima Sakti Sebelumnya menjadi asisten Dari Coach Indra Safri Di tim nasi Indonesia U22 Yang bermain di SEA Games Ya sedikit banyak Dia juga mendapatkan ilmu lah Dari Coach Indra Safri Jadi sekarang ini Gak ada choice Tapi jujur Saya gak tahu Apa sih konsep permainannya Dari Coach Bima Sakti Nah saya harapkan Nanti akan ada konsep Yang bisa diaplikasikan Because setiap pelatih Ya Setiap pelatih itu Harus punya konsep Dan konsep itu Harus bisa diaplikasikan Caranya bagaimana Latihan Latihan Dan latihan Membuat para pemain Paham Apa yang perlu mereka lakukan Membangun chemistry Di antara para pemain Jadi bukan cuma modal Motivasi Gak bisa Bukan cuma modal teori Tapi konsep itu harus Dijelaskan kepada para pemain Yang masih muda ini Dan mereka harus menjalankan Di atas lapangan Caranya adalah persiapan Dan kemudian Uji coba Jadi ya inilah waktunya Bagi Coach Bima Sakti Untuk menemukan Konsep permainan yang pas Karena konsep permainan Untuk senior Ya Untuk U20 Dan tentunya Untuk U17 Beda Jadi belum tentu U17 ini cocok Pake konsep racing Enggak Belum tentu juga Jadi walaupun Kalian sekarang ini Ya mungkin Tidak suka Atau kecewa Atau kesal Dengan penunjukan Dari Coach Bima Sakti Tapi untuk saat ini Kita perlu mendukung juga Kalau sekarang ini Kita sudah ribut-ribut Di antara kita Gimana caranya Coach Bima Sakti ini Bisa bekerja dengan tenang Kasih dia waktu Untuk bekerja Nanti kita lihat Progresnya seperti apa Tapi Kita sebagai supporter Dan juga pecinta Dari tim nasional Indonesia Kita perlu mendukung pelatih ini Kalau sekarang Belum juga dia lakukan apa-apa Kita sudah Memberikan dia tekanan Come on Gimana caranya Dia akan bekerja nanti At least bisa lolos Dari fase grup Walaupun kita belum tahu Kita satu grup dengan Negara mana Tapi untuk saat ini Tugas kita itu adalah Untuk mendukung Coach Bima Sakti Walaupun seperti yang tadi Saya katakan Bahwa saya sendiri Belum tahu Konsep permainannya Seperti apa Saya gak ngelihat Ada konsep permainan Dari tim nasional Indonesia U16 atau U17 Yang sebelumnya bermain Di babak kualifikasi Untuk ke PLA FQ U17 Jujur saya gak ngelihat Nah ini yang sekarang Kita tunggu Ya kita lihat Nanti perkembangannya Seperti apa Jangan sekarang kita sudah ribut-ribut Di antara satu sama lainnya Buat apa Dan yang tadi saya katakan Saya ulangi lagi Konsep permainan Dari Coach Bima Sakti Itu yang sangat penting Kita tunggu nanti Jika nanti ada pertandingan Uji coba dari Tim nasional Indonesia U17 Dan disiarkan Nanti kita bisa melihat Tapi untuk saat ini Kan pemain-pemainnya saja Kita belum tahu Siapa aja Jadi kita jangan ribut dulu Di antara kita Jangan juga Kita menghujat Coach Bima Sakti Jangan Let him work Biarkanlah dia bekerja Biarkanlah dia menyusun Tim ini Dan juga kita masih menunggu Nanti siapa asistennya So this is a very good news Dan saya tentu bangga Sebagai warga negara Indonesia Bahwa Indonesia kembali Diberikan kesempatan Untuk menjadi tuan rumah PLA FQ U17 Dan saya harapkan Semuanya akan berjalan Sesuai rencana Dan saya masih menunggu Stadion-stadion mana saja Yang akan dipilih nanti Tapi mungkin beda Gak seperti stadion-stadion PLA U20 ya Tentu akan beda Tapi kita Harus support Agar turnamen ini lancar Dan juga sukses Berjalan di Indonesia Teman-teman So ya Saya sangat senang Dengan berita ini Dan saya yakin Teman-teman juga senang Ya waktunya Sekarang Indonesia Menunjukkan kepada dunia Betapa hebatnya kita Yang pertama Untuk menjadi penyelenggara Untuk menjadi host Dan yang kedua Untuk bermain sepak bola Ya jangan lupa Itu pertandingan Yang luar Argentina Kita mainnya gak buruk Walaupun kita gak bisa Mencetak gol Tapi kita juga menyulitkan Para pemain Argentina Walaupun Argentina Gak full team pada saat itu No hate No politics Only football Salam sepak bola